NEODATA ASLI GAMER EVOS LJ EVOS LJ, memiliki nama asli Joshua Darman Shah. Dirinya mengawali karirnya sebagai gamer sejak masih duduk di bangku kelas 5 SD. Joshua Darman Shah mulai terjun mengikuti turnamen Mobile Legends sejak tahun 2017 silam. Saat itu dirinya tergabung dengan tim NXL yang kini menjadi hidola para tanker Mobile Legends di Indonesia. Bersama dengan tim NXL, Joshua Darman Shah berhasil meraih juara pertama di MPL Indonesia Season 1. Dalam turnamen MPL Indonesia Season 2, Joshua Darman Shah bergabung dengan tim Aero. Namun sayang, dalam turnamen tersebut dirinya hanya mampu bertahan sampai di peringkat 5-6. Joshua Darman Shah bergabung dengan tim RRQ sejak di MPL Indonesia Season 4. Namun saat itu, dirinya belum menjadi pemain inti di tim RRQ. Bersama dengan tim RRQ, Joshua Darman Shah menjadi juara di MPL Indonesia di Season 5 dan 6. Tidak hanya itu, berkat permainan tiran reksaktinya ketika melawan Onyx dan Aero Wolf di MPL Indonesia Season 5, Joshua Darman Shah mendapat julukan sebagai Bapak Kufra Indonesia. Di awal tahun 2021, Joshua Darman Shah bergabung dengan tim EVOS Legend. Tepatnya saat di MPL Indonesia Season 7, meskipun tim EVOS berhasil menjadi juara, dirinya hanya bermain dalam 2 game di minggu ke-8 lantaran terkena virus COVID-19 di saat awal season dimulai. Tidak hanya menjadi gamer pro player mobile legend, Joshua Darman Shah juga merupakan seorang YouTuber yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber di kanal YouTubenya. Berikut biodata lengkap EVOS LJ. Nama asli, Joshua Darman Shah. Nama panggilan, LJ. Tempat tanggal lahir, Tangerang, Banten, tanggal 13 Desember tahun 1996. Umur, 25 tahun. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Keturunan Amerika Indonesia. Tinggi badan, 168 cm. Pendidikan, Universitas Islam C. Yusuf Tangerang. Profesi, gamer, hobi, main game, traveling dan nonton film. Tim saat ini, EVOS Legend. Terima kasih sudah menonton video kami. Matur suun.